Bulan Desember merupakan momen akhir tahun dan pada bulan Iko pula, musim ombak tinggi di lautan. Meski demikian, para nelayan yang ada di kelurahan kampung nelayan tetap melaut walaupun tangkapan laut berkurang. Bagi para nelayan, hanya melaut profesi Iko, hanya dapat yang orang kulakukan. Momen akhir tahun saat Iko merupakan momen sulit bagi para nelayan yang ada di posisi timur laut Sumatera. Pasalnya momen akhir tahun Iko kondisi di mana ombak dilautkan cukup tinggi, sehingga berimbas terhadap hasil tangkapan laut menjadi berkurang. Meski ombak di lautan tinggi namun para nelayan tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga orangko. Hal Iko seperti diungkapkan oleh Harik, seorang nelayan di kelurahan kampung nelayan. Bagi orangko walaupun ombak tinggi saat Iko namun para nelayan tetap melaut demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Walaupun satu minggu nelayan hanya melibukkan diri dalam waktu satu hari, yakni pada hari Jumat Sajo. Di hari lain para nelayan tetap melaut meski terkadang hasil melaut dengan biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding. Akan tetapi para nelayan dikeluarkan kampung nelayan tetap optimis, melaut niat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal senada juga diungkapkan nelayan lainnya Hendra. Cuaca ombak tinggi akan tetap berlangsung hingga dua bulan ke depan dan pada bulan Maret mendatang ombak akan kembali normal atau tenang. Dan pada bulan itulah hasil tangkapan laut akan melimpa. Sekarang ini banyak ruginya pada dapatnya, karena bukan apa, kendala kan ombak kuat, nelayan tak bisa jauh. Tidak, ibarat kata dulu kan, tidak sampai ke lokasinya dia. Kadang tekor, kadang dapat, tetap melaut. Lantaran, itulah pencarian juga. Pencarian ya. Surya Kurniawan, Cek TV Ngabal. Terima kasih telah menonton!